Hai bertiga meter ini tingginya guys jadi full tanaman dalam kebun ini Assalamualaikum sahabat sobat Tani dimanapun berada ya semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja dan tambah sukses ya eh terutama untuk petani pemula ya guys saya berada di belakang saya ini jambu kristal dan jeruk soko nih santang madu sedikit ini Hai jambu ini sudah berumur tiga tahunan ya guys Alhamdulillah sudah sembilan kali pembungkusan ya guys tidak banyak cuman ada 150 batang cuman Alhamdulillah tetap produktif ya guys Oke sahabat Tani pertama petani jeruk dan jambu kristal jangan lupa like dan subscribe ya semoga tanpa dukungan sahabat Tani channel saya tidak bisa berkembang ya guys semoga bermanfaat dan tambah semangat ikuti saya ya guys kita review ya kebun jambu dan jeruknya Alhamdulillah saat ini sudah sedang berbuah semua ya guys baik jambu maupun jeruk ya guys ini di belakang saya ini Hai tanamannya sangat kerap ya guys tiga eh 1500 meter persegi ya guys diisi dengan tanaman jambu kristal 150 batang jeruknya 100 batang ya guys bayangkan ya guys jadi gimana tipsnya dan sejambunya produktif buahnya banyak ya guys walaupun tanamannya banyak ya guys jadi kalau itu tidak punya lahan banyak banyak ya yang soal nanti dikasih tahu ya bagaimana pengalaman saya ya Hai terutama untuk tani pemula ya guys untuk para master mohon sarannya dan kritiknya ya karena nih saya terutama ya masih pemula Oke guys ikuti saya terus nah guys di lahan yang sempit ini kira-kira 1500 persegi ini diisi dengan merkisah ini guys merkisah merah di bagian pagar ya guys jadi Hai ini pintu masuknya guys Hai sepanjang pagar ya guys merkisah ya langsung saja ya guys Nah itu sepanjang pagar ya guys ini jeruknya saya coba dibungkus ya guys mau disemprot masih nanggung ya guys karena buahnya banyak seperti kecil-kecil karena masih kecil ya di kliring jamunya juga masih ada yang sudah dibungkus ada yang belum ya guys walaupun ini rapat ya guys kita tetap produktif ya guys bayangkan ya guys ini tiga kali tiga kali tiga perseginya tengahnya ditambah lagi jeruk ya guys tapi alhamdulillah masih tetap produktif ya guys tipnya supaya seperti ini ya guys pertama di awal penanaman kita siapkan siapkan apa namanya kohe kambing atau ayam ya guys minimal satu karung ya guys sekurang-kurangnya satu karung itu dibagi di tiga tanaman ya di awal penanaman yang kedua ya guys hai 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 kedua kita harus usahakan dibokor terus ya dibersihkan terus lahannya jangan sampai penuh rumput ataupun hilalang ya guys kuncinya ya dan kita harus merapihkan tanaman di bruning ya guys dipotong ini guys nah jeruk ini jeruk sokun ya guys sudah analis sudah lebat rata-rata seperti ini semua ya guys perkiraan bisa lima kilo sampai 10 kilo ini guys per batangnya ini juga agak mau stres ini guys gara-gara kemarau kemarin guys Alhamdulillah jeruknya berbuah semua ya guys guys ada yang sudah dibungkus ada yang belum ya guys masih kecil rata-rata ini per batang ini alami sudah tiga asal 30-40 bungkus ya guys Alhamdulillah walaupun rapat seperti ini tetap produktif ya guys ya kuncinya itu tadi dalam setahun itu minimal tadi kan minimal dua kali gandangnya syukur-syukur kalau tiga kali ya ini kurang ini sebenarnya guys mau dibutuh kimia ini guys besar ini sampai tiga meter ini tingginya guys jadi full tanaman dalam kebun ini hai 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 kalau untuk bubuk kimianya saya menggunakan bubuk biasa ya guys bubuk matiara eh kadang-kadang MPK flash ya guys intinya guys umum bibitnya juga harus unggul ya guys gila-gila bibit yang bagus kalau dirawat dengan baik yang seolah ada pemupukannya perawatannya Alhamdulillah penuh ini guys Terima kasih ini selesai ini juga nanti bentar lagi mau dipupuk mau di spray juga ya guys kalau mau dibungkus juga tidak mungkin ya guys banyak-banyak ini telah tadi guys ya sedikit banyak tipsnya ya saya juga masih pemula ya guys hamilai dengan coba-coba berhasil deh intinya guys dalam pertanian itu usahakan bibitnya bubuknya harus unggul bubuknya harus tepat ya guys Oke semoga bermanfaat ikuti video selanjutnya gitu ya